Darah pendekar jilid 28. Ketika mereka memasuki ruangan dimanya tergantung sebuah lukisan besar seorang wanita yang berpakaian putri istana, Ahai berlari menghampiri dan berdiri memandang gambar itu dengan muka pucat dan matlah terbelalak. Cuih yang juga berdiri mendekat dan gadis cilik ini terkejut sekali melihat betapa gambar wanita itu wajahnya persis wajah Bue Hong. Gambar wanita ini nampak lebih agung dan anggun, mungkin karena pakaiannya seperti putri istana. Akan tetapi wajahnya sungguh mirip sekali wajah Bue Hong. Ahai berdiri memandang dengan peluh bercucuran. Jelas dia nampak amat terpengaruh oleh gambar itu dan keharuan membayang di wajahnya. Lopek siapa? Siapakah wanita dalam gambar ini? Aku seperti sudah sangat mengenalnya aku merasa sangat dekat dengan wanita ini, akan tetapi, aku lupa lagi siapakah ia wanita ini adalah putri angkatku sendiri, istri dari Soe Kongcu. Haha, istri. Soe Kongcu. Dan kalau aku Soe Kongcu ia istriku benar, itulah gambar putri angkatku akan tetapi kalau ia putri kakek, kenapa ia menggunakan pakaian seorang putri istana tiba-tiba Cuih yang bertanya. Gadis cilik ini sudah pernah melihat ke gambar putri istana, maka ia menyatakan keheranannya. Kakek itu tertegun sebentar dan mukanya menjadi kemarahan. Mendengar pertanyaan yang diajukan Cuih yang, Ahai juga memandang kakek itu. Memang aneh sekali kalau engkau mempunyai anak berpakaian seperti itu, Lopek, dan aku, mana mungkin aku mempunyai istri putri istana. Nah, Ahai juga bertanya, mendesak. Siapa tahu penjelasan kakek ini akan merupakan kunci pembuka rahasia masa lalunya yang dilupakannya. Kakek itu menarik napas panjang, setelah termenung sejenak lalu berkata, Mendiang istriku adalah bekas selir kaisar. Belum lama menjadi istriku, ketika pada suatu hari kaisar dalam perantauannya. Lewat didusun kami, beliau tertarik kepada istriku dan direbutnya kekasihku dari tanganku, dan dibawa ke istana. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kekasihku itu mempunyai anak, ia dan anaknya dikembalikan kepadaku dan anak itu dibesarkan di istana. Jadi sebenarnya, putri angkaku itu adalah anak istriku dan kaisar, Ahaha maafkan aku, kek cuih yang berkata menyesal telah mengajukan pertanyaan tadi. Tidak apa. Peristiwa itu sudah lama berlalu, istriku telah meninggal dunia. Mari ku perlihatkan sebuah gambar lagi, cuih yang menahan teriakan heran ketika kami lihat gambar besar itu. Jelas bahwa pria gagah yang berpakaian sastrawan dan memegang kendali kuda putih mulus itu adalah Ahai. Dan di atas pelana kuda duduk seorang anak perempuan yang tersenyum manis sambil memeluk sebuah boneka hingga berupa seorang putri istana, terbuat daripada batu giok. Ahai sendiri memandang lukisan itu seperti berubah menjadi patung, kemudian dia melangkah maju mendekati gambar, tangannya terjulur ke depan, gemetar. Bukankah-bukankah ini gambar putriaknya? Dan ini boneka ini. Suaranya gemetar dan tangannya merogoh ke dalam buntalannya. Dikeluarkannya sebuah boneka batu giok yang ternyata persis dengan boneka yang dibawa anak perempuan dalam lukisan itu. Kini kakek itu yang memandang kaget. Ah, boneka itu, boneka itu adalah hadiah dari sokongcu untuk cucuku itu, pada hari ulang taunya. Kenapa sekarang kau bawa? Dimanakah cucuku itu lopek? Sudah ku katakan bahwa aku lupakan masa laluku. Boneka ini ku temukan di rumah Gulojin, sebuah rumah tua di luar dusun yang sunyi. Di sana pula untuk pertama kalinya aku mendengar tentang sokongcu itu. Ketika pertama kali melihat patung ini, aku terkesan dan dan nama yang terukir pada boneka ini Liancu. Itulah nama cucuku yang hidup menyendiri. Dan Gulojin yang kongcu sebut itu, bukankah dia seorang pelukis? Benar dia adalah kakakku sendiri, kongcu, kakek itu nampak terharu sekali. Kakakku bernama Gu Toan dan aku sendiri bernama Gutek. Anak angkaku itu, yang sebenarnya putri kaisar dan istriku, bernama Gu Yan Kim dan cucuku bernama Liancu, So Liancu, ahai mendengarkan semua ini seperti dalam mimpi. Kemudian dia menarik napas panjang. Agaknya aku memang benar-benar sokongcu seperti dugaan paman itu. Aku juga mahir ilmu silat tinggi, biarpun entah karena apa aku telah lupa sebagian dari ilmu itu, dan lupakan masalah luku sama sekali, lupakan keluarga ku tiba-tiba kepala kampung itu memandang dengan wajah berseri. Aku ingat akan adanya suatu tanda untuk meyakinkan apakah kongcu benar-benar so kongcu atau bukan, benarkah itu? Bagaimanakah maksudnya teriak ahai sambil mencengkeram tangan kakek itu sehingga kakek itu meringis kesakitan. Ahai cepat melepaskan cengkeramannya dan kakek itu tersenyum. Karena aku beruntung mempunyai mantu seorang keturunan keluarga So, maka aku tahu akan rahasia keluarga itu. Sejak turun-temurun, keluarga So adalah keluarga pendekar yang memiliki ilmu silat maha hebat. Dan sebagai tanda pengenal, semua anak keturunan mereka diberi tanda merupakan bekas luka jahitan yang memanyang dari ubun-ubun sampai ke belakang kepala dekat tengkuk. Selain luka jahitan memanjang ini, juga luka akibat totokan dari ciri perguruan keluarga sakti itu pada sebelah tulang punggung di kanan-kiri, tepat di bawah pinggang. Setiap bayi keturunan mereka, setelah berusia satu tahun, tentu mendapat tanda itu. Aku sebagai kakek Liancu diberitahu dan ternyata tanda itu bukanlah sekedar tanda belaka, melainkan ada hubungannya dengan ilmu mereka. Semua itu dimaksudkan untuk membuka jalan darah penting di tubuh anak itu agar setelah besar nanti sudah siap untuk menerima pelajaran ilmu keturunan mereka yang hebat. Tanpa dilakukan pembedahan pada kepala dan totokan diinggang itu sewaktu masih bayi, tidak mungkin. Mereka dapat melatih ilmu mujijat keturunan keluarga itu. Bagaimana jelasnya tentang ilmu itu, tentu saja aku tidak mengerti, ahai mendengarkan dengan terheran-heran. Luka bekas jahitan dan bekas totokan. Apakah itu aku pernah melihatnya sendiri ketika Cucu Kuliancu menjalani upacara keluarga itu setelah berusia setahun. Mula-mula di pinggangnya, sebelah kanan dan kiri tulang tunggung, ditotok dan daging di bagian itu menjadi hangus melepuh seperti dibakar. Setelah sembuh, bekas totokan itu meninggalkan bekas dengan nyata. Kemudian, kulit kepala bayi itu diiris dengan ujung pedang, memujur dari ubun-ubun sampai ke tengkuk. Entah apa yang mereka lakukan setelah kulit kepatitiklah dibuka karena aku sendiri tidak tega untuk menonton terus. Kemudian kulit itu dijahit kembali dan setelah sembuh meninggalkan bekas luka mie manjang. Nah, demikianlah. Maka untuk menentukan apakah Kongcu keturunan keluarga So atau bukan, amatlah mudah. Selain tanda-tanda di badan yang tidak nampak dari luar itu, juga semua keturunan keluarga So memakai sebuah cincin batu giyok yang ada huruf So diukir di situ, Ahai mendengarkan dengan bengong. Otomatis, matanya mengerling ke arah jari-jari tangannya dan dia merasa kecewa tidak melihat sebuah cincin pun di jari tangannya. Apalagi cincin batu giyok yang diukir huruf So, bahkan cincin kuningan pun tak pernah dia memakainya. Kemudian, lengannya bergerak dan tangannya merayap menuju ke pinggangnya di belakang, merabah-rabah dan mencari-cari tanda di kanan-kiri tulang punggung seperti yang diceritakan oleh kakek itu. Akan tetapi, alisnya berkerut dan kembali dia merasa kecewa karena tangannya tidak merasakan adanya bekas luka-luka akibat totokan yang membakar itu. Dengan penasaran dia lalu merabah-rabah kepalanya, jari-jari tangannya menyusup ke bawah rambutnya yang tebal, mencari-cari luka bekas jahitan yang menjadi ciri khas keturunan keluarga So. Kakek Gutek menanti dengan wajah tegang, sedangkan Cuih yang juga ikut-ikutan merabah-rabah kepalanya sendiri di bawah rambut karena ia merasa amat tertarik oleh cerita aneh kakek kepala kampung itu. Selagi Ahai sibuk mencari-cari di bawah rambutnya, Cuih yang berteriak membuat keduanya terkejut. Hai ik-i, kepalaku. Di kepalaku juga ada bekas luka memanjang dari depan ke belakang. Lihatlah ini, kek gadis cilik itu berseru gembira sambil menyudorkan kepalanya yang kecil itu ke arah kakek kepala kampung. Tentu saja kakek yang tadinya bersikap tegang itu kini tersenyum geli. Ada-ada saja ulah gadis cilik yang buntung lengan kirinya ini, pikirnya. Aih, Nona, jangan main-main. Nona mengejutkan saja. Sungguh lucu kau ini, dan ada-ada saja. Mana bisa Nona mempunyai ciri tanda itu? Apa hubunganmu dengan keluarga, So? Haha, kalau toh ada bekas luka di kepalamu, kiranya itu tentu hanya akibat pukulan dengan sendok nasi atau sumpit oleh ibumu karena kena kelanmu, kakek itu tertawa geli sampai terguncang perutnya, bukan untuk menghina atau mentertawakan, melainkan karena benar-benar merasa lucu setelah dicekam ketegangan tadi. Akan tetapi Cuih yang tidak ikut ketawa, malah matanya melotot. Kakek, tapi di kepalaku benar-benar ada bekas luka yang memanjang. Coba saja kau rabah sendiri, panjang bersambung dari muka ke belakang suaranya mengandung rasa penasaran sehingga menarik perhatian kakek itu. Kakek Gutek masih menahan ketawa dan tersenyum lebar ketika terpaksa meluluskan permintaan Cuih yang jari-jari tangannya merabah sekenanya saja ke arah kepala anak itu, hanya untuk memberi kepuasan saja. Akan tetapi, tiba-tiba senyumnya sedikit demi sedikit menghilang dari paras mukanya, dan kini wajahnya dibayangi keheranan yang besar, matanya terbelalak. Jari-jari tangannya kini merabah-rabah dan jelas terasa oleh hujung jari-jarinya adanya bekas luka memanjang dari ubun-ubun sampai ke tengkuk. Cepat dia menyebabkan rambut yang hitam itu dan alangkah kagetnya ketika di situ dia benar-benar melihat tanda luka bekas jahitan. Kau, kau, siapa akhirnya kakek itu bertanya dengan suara gemetar, dan tangannya yang agak menggigil itu kini merabah pinggang. Cuih yang mendiamkannya saja ketika bajunya disibakan agar kakek itu dapat memeriksa punggungnya. Dan kakek gutek semakin terbelalak ketika melihat betapa di kanan-kiri pinggang gadis cilik itu benar-benar nampak adanya bekas totokan yang mirip jejak kaki kucing itu. Kau, engkau benar-benar keturunan keluarga Soi teriaknya dengan muka berubah agak pucat. Hem tiba-tiba Ahai berseru lirih. Lepek, di kepalaku juga seperti ada bekas jahitan, akan tetapi hanya penggek saja, tidak sampai ke ubun-ubun dan tengkuk. Ah, mana mungkin, Kongcu? Maaf, biarkan aku memeriksanya dengan hati penasaran kakek itu lalu memeriksa kepala dan pinggang Ahai. Semakin penasaran hatinya ketika menemukan bahwa memang benar di kepala Ahai ada tanda jahitan itu, akan tetapi tidak begitu panjang seperti tanda pada kepala Cui Hiang, bahkan tanda pada pinggangnya juga tidak sedalam dan sejelas seperti yang terdapat pada pinggang anak perempuan itu. Biarpun demikian, jelas bahwa tanda-tanda itu ada pada Ahai, maka kakek itu menjadi girang sekali. Dirangkulnya pemuda itu dengan hati terharu. Engkau benar Soi Kongcu ah, Soi Kongcu betapa girang hatiku Ahai bersikap tenang. Bagaimanapun juga, semua ini belum meyakinkan hatinya karena ingatannya belum pulih. Lopek, harap maafkan aku. Sekarang aku baru dapat teringat sebagian-sebagian, dan aku sedang dalam pengobatan. Mudah-mudahan tak lama lagi aku akan dapat teringat semuanya. Aku sendiri juga mulai agak yakin bahwa aku sebenarnya adalah orang susu, mantumu. Akan tetapi harap jangan bertanya apa-apa tentang masa laluku. Aku belum ingat semua itu bahkan aku belum ingat tentang keluargaku. Tidak ada sedikitpun yang kuingat tentang istri atau anakku. Bahkan setelah berhadapan dengan Lopek sendiri yang agaknya tidak salah lagi tentulah ayah mertuaku, akan tetapi aku sama sekali tidak ingat dan tidak mengenal wajah Lopek. Maafkanlah dan harap Lopek bersabar sampai aku memperoleh kembali ingatanku, dengan wajah sedih kakek Gute hanya mengangguk-angguk. Kini Ahai menoleh kepada Cui Hyang. Sama sekali tidak pernah disangkanya ada hal yang begini kebetulan. Dia merasa kasihan kepada Cui Hyang dan mengajaknya hidup bersama, bahkan telah menurunkan ilmu silatnya yang dia tidak tahu betul adalah ilmu simpanan keluarganya dan siapa kira, ternyata gadis ini mempunyai ciri-ciri keturunan keluarga seperti yang dituturkan oleh kakek itu. Cui Hyang, jika dilihat dari adanya tanda-tanda di tubuhmu, ternyata di antara kita masih ada hubungan keluarga. Entah hubungan yang bagaimana aku belum dapat memastikannya. Mungkin antara paman dan keponakan atau antara saudari sepupu, atau bahkan antara kakak dan adik, Cui Hyang mengangguk-angguk, menunduk dan beberapa butir air mata menitik turun ke atas sepasang pipinya yang agak pucat. Tentu saja darah kecil ini merasa gembira dan terharu sekali pendekar yang amat dikaguminya dan disayangnya ini masih ada hubungan keluarga dengannya. Ahai kini menjura kepada kakek gutek kepala kampung itu. Lepek, tolong beritahu kepadaku, dimanakah tempat tinggal keluarga sou itu? Aku harus pergi ke sana karena aku yakin bahwa kalau aku pergi ke tempat keluarga itu, aku akan lebih mudah mengingat masalah luku. Kakek itu mengembangkan kedua lengannya dan menggerakkan pundaknya, menarik napas pan yang penuh sesal. Wah, inilah celakanya. Aku sendiri belum tahu tempat tinggal keluarga pendekar itu. Keluarga sou benar-benar merahasiakan tempat mereka, bahkan aku sendiri sebagai mertuanya tidak boleh tahu. Mereka tidak mau dikenal orang, tidak ingin diganggu dengan urusan kaum persilatan. Itulah sebabnya ketika tiba-tiba mantuku dan putriku pergi selama 10 tahun dan tidak pernah datang berkunjung, aku sama sekali tidak tahu ke mana harus mencari mereka. Sampai-sampai istriku, bekas selir kaisar itu, meninggal dunia karena duka. Hanya secara samar-samar aku pernah mendengar dari puteriku, bahwa tempat tinggal mereka itu terdapat di sebuah pulau penuh bunga yang indah. Rumah mereka didirikan di tepi sungai kecil yang airnya jernih, yang mengalir di tengah pulau kecil itu dan di belakang rumah mereka, terdapat sebuah air terjun yang sangat indah. Ahai melanjutkan, seperti dalam mimpi rasanya. Benar seru kakek itu gembira. Ah, engkau benar-benar mantuku. Ya Tuhan, dimanakah adanya istrimu dan cucuku yang mungil itu? Kakek itu tidak dapat menahan runtuhnya beberapa butir air matanya. Ahai tertegun dan seluruh tubuhnya terasa lemas, wajahnya membayangkan kesedihan mendalam. Entahlah, entahlah, aku tidak ingat lagi katanya kecewa sekali. Pada saat itu terdengar teriakan beberapa orang prajurit di halaman samping rumah, Hai, kepala kampung. Di mana engkau? Mana masakan ayam itu? Apakah sudah siap tergopoh-gopoh kakek gutek menemui komandan pasukan dan menjura dengan sikap hormat? Maaf, Pak Ciyangkun, saya harus mencarikan ayam dulu karena kami sendiri tidak mempunyainya. Harap Ciyangkun bersabar, komandan itu menjadi marah dan membentak. Hem, jangan mempermainkan aku. Siapkan secepatnya, juga untuk sore nanti karena ada seorang panglima kerajaan yang akan datang berkunjung baik. Panglima itu bertanya dengan suara lantang kepada Seng Komandan. Ma Ciyangkun, sekarang ceritakan kepadaku tentang keadaan di garis depan dan terangkan mengapa engkau membawa sisa pasukanmu meninggalkan General Bank dari daerah pertempuran komandan pasukan itu menarik napas panjang. Lai Goanswe, keadaan semua pasukan kerajaan di garis depan sudah amat payah. Pasukan-pasukan pemberontak Ciyangyeu yang dibantu pasukan-pasukan bangsa liar sungguh terlalu amat kuat. Jumlah mereka bertambah terus sedangkan jumlah pasukan kita semakin berkurang tanpa adanya bala bantuan dari kota raja. Saya membawa pasukan mundur sampai ke sini karena perintah langsung Beng Goanswe sendiri. Beliau kini bertahan di sepanjang sungai ular, sedangkan kami diutus untuk mempersiapkan jalan mundur pasukan induk. Juga kami diutus untuk mencari tambahan ransum karena persediaannya sudah menipis dan tidak pernah ada kiriman bantuan ransum dari kota raja kekuatan musuh hampir tiga kali lipat jumlahnya. Jenderal Beng Tian bermaksud untuk mengumpulkan sisa pasukan yang ada, bertahan di benteng terakhir sampai titik darah terakhir. Apakah Jenderal Beng sudah mendengar bahwa di daerah selatan dan timur juga muncul barisan pemberontak Liudpang yang tidak kalah kuatnya sudah, Beng Goanswe sudah mendengar berwitu itu. Hal itu pula lah yang membuat Beng Goanswe menjadi patah semangat. Beliau berpendapat bahwa kalau sampai pasukan yang paduka timpin itu sampai kalah, itu berarti bahwa barisan pemberontak Liudpang itu tentu kuat sekali. Mungkin lebih kuat daripada pasukan pemberontak Syus yang Yew. Kalau sudah muncul dua pasukan pemberontak yang masing-masing memiliki kekuatan melebih kekuatan pemerintah, apa yang mesti diperbuat lagi? Paling-paling kita bertahan sampai kita gugur sebagai bunga bangsa kata komandan pasukan Sima itu dengan sikap gagah. Jenderal Lai menarik napas panjang. Betapa menyedihkan melihat banyaknya orang yang menjadi prajurit setia seperti engkau ini telah tewas dengan sia-sia. Maci yang kun, maksudmu untuk gugur sebagai bunga bangsa memang menjadi watak seorang prajurit sejati. Akan tetapi ada suatu hal yang lebih penting lagi untuk dipikirkan. Kalau tekat itu dilakukan demi membelat tanah air dan bangsa, memang tepat dan sudah menjadi kewajiban setiap orang wiga negara. Akan tetapi lebih bijaksanalah kalau kita melihat dulu untuk siapa kita berjuang. Benarkah untuk negara dan bangsa, ataukah hanya untuk segelintir manusia di istana yang merupakan manusia-manusia lalim dan tidak patut kita bela apa, apa maksud paduka Maci yang kun memandang heran. Dia adalah seorang prajurit tulang yang setia dan dia mengenal benar jenderal lain ini yang selama puluhan tahun pernah menjadi atasannya. Seorang jenderal yang setia. Akan tetapi mengapa kini mengeluarkan kata, kata yang membingungkan hatinya itu? Maci yang kun, aku harus saja dari kota raja. Kaisar baru dan para pembantunya sungguh membuat kita prihatin. Mereka itu sama sekali tidak memperdulikan keadaan pasukan yang didesak musuh. Mereka bersenang-senang, berpesta pora dan melakukan segala macam kemaksiatan yang menjijikan. Pembesar-pembesar penjilat dan korup dinaikan pangkat, kaum sesat yang amat kejam dijadikan pengawal-pengawal dan panglima, sedangkan pejabat-pejabat yang setia dan jujur malah dipecat, dipenjarakan atau dibunuh. Istana seperti menjadi sarang penjahat yang paling keji. Ketika aku menghadap kaisar yang masih muda itu, sama sekali tidak ada penghargaan melihat betapa aku dan pasukanku telah membela kerajaan mati-matian, bahkan hampir saja aku dibunuh oleh begundal-begundal kaisar yang terdiri dari datuk-datuk sesat yang lihai itu. Apakah sekarang engkau masih mau gugur sebagai bunga bangsa demi sekumpulan manusia lalim dan sesat seperti miyeka itu aja perwirama menjadi pucat? B. Benarkah itu dia bertanya gagap? General Lai menatap tajam. Maci yang kun, engkau mengenal aku, bukan? Puluhan tahun aku menjadi atasanmu, pernahkah aku bicara sembarangan kepada bawahanku? Atau engkau ingin membuktikan sendiri kata-kataku dan pergi ke kota raja maaf, Kuansuwe? Mana saya berani? Akan tetapi, kalau begitu keadaannya lalu, lalu apa yang harus saya kerjakan begini? Engkau tidak perlu membawa pasukanmu ke kota raja. Kau tetap saja di dusun ini. Aku akan pergi menghadap General Bengtian untuk merundingkan langkah-langkah selanjutnya. Engkau menanti perintah saja di sini, baiklah, Goansuwe kata Maci yang kun dengan lega karena tugas itu ternyata ringan saja. Malam itu juga General Lai pergi bersama para pengawalnya dan pasukan itu pun mengasuh. Setelah pertemuan penting itu bubaran, Akai yang juga mendengar percakapan itu dari lain ruangan, Lalu bertanya kepada kakek Gutek, Lopek, aku mendengar tentang adanya sebuah benteng tua yang kini dipergunakan sebagai tempat tawanan. Dimanakah letak benteng itu dan bagaimana keadaannya? Apakah terjaga kuat dan sukar dimasuki ah, benteng itu? Sekarang menjadi tempat pembuangan para pejabat istana. Tempatnya kurang lebih sepuluh li dari sini, Terletak di atas puncak sebuah bukit gundul yang terjal. Tempat itu sukar didekati, Tak dapat dicapai lewat samping atau belakang. Jalan satu-satunya hanyalah dari depan, Jalannya lebar dan baik. Akan tetapi kenapa Kongcu menanyakan tempat itu? Hmm, aku hendak ke sana, Lopek, ah, apakah ada seorang kerabat yang dibuang di sana? Ah, ayahnya mengangguk dan taulah Gutek bahwa dia tidak boleh banyak bertanya. Maka dia pun lalu memberi keterangan tentang jalan yang menuju ke benteng itu. Ah, ayah merasa girang sekali. Lopek, karena tempat itu cukup berbahaya, Maka aku ingin menitipkan cuwi yang agar ber-DM di sini lebih dulu. Aku akan menjemput dua orang wanita yang menjadi sahabatku dan yang kutinggalkan di hutan. Kalau sudah selesai urusan kami, Aku akan datang ke sini untuk menjemput cuwi yang, Kakek itu girang sekali. Bagaimanapun juga, Gadis berlengan buntung sebelah ini adalah keturunan keluarga Soe pula, Maka termasuk sanaknya juga melalui putri angkatnya. Baik, jangan khawatir, Kongcu. Kami akan menjaganya baik-baik, Kakek Gu jangan kaget kalau kelak engkau melihat seorang di antara dua nona itu. Wajahnya mirip sekali dengan gambar putrimu itu, Kata cuwi yang dan kakek itu mengangguk-angguk, Dalam hatinya terheran-heran mengapa begini banyak hal-hal yang kebetulan. Ahai lalu berangkat keluar dari dusun, Meninggalkan cuwi yang di rumah si kepala kampung karena dia merasa kurang leluasa kalau harus setengaja anak itu, Padahal dia dan teman-temannya akan menyerbu benteng menyelamatkan sengkun dan yang lainnya. Ketika Ahai berjalan keluar dari dusun, Beberapa orang prajurit peronda menegurnya. Hei, berhenti. Siapa itu Ahai berhenti dan dua orang peronda itu menghampiri. Ah, kiranya engkau kata mereka yang sudah mengenal Ahai yang pernah membantu mereka mencari air, Pemuda yang berada di rumah kepala kampung dan menjadi keluarga kepala kampung itu. Hendak kemana engkau aku disuruh oleh Gulpek untuk mencari ayam, Bagus. Cari yang banyak, Kalau ada telurnya juga, Ya. Sudah lama aku tidak makan telur ayam Ahai. Melanjutkan perjalanan dengan cepat, Menuju ke hutan di mana dia meninggalkan Bu E. Hang dan Siok Eng. Ketika dia sudah jauh meninggalkan prajurit, Prajurit itu, Dia berpikir bahwa dia harus mempergunakan ilmu berlari cepat agar kedua orang gadis itu tidak menunggu terlalu lama. Akan tetapi ketika dia hendak mengerahkan tenaganya tiba-tiba saja dia lupa sama sekali bagaimana harus mengerahkan tenaga saktinya. Lupa sama sekali ker atau jalannya. Dia berdiri tegak dan menggerak-gerakan perut dan dadanya, Namun hasilnya sia-sia karena memang belum ditemukan kembali jalannya. Dia menjadi uring-uringan dan menyumpai diri sendiri. Otak udang tanpa disadarinya, Sikapnya kembali seperti Ahai yang ketolol-tololan. Hal ini adalah karena dia masih sedang dalam proses pengobatan. Kalau terlambat jalan darahnya diperlancar dengan bantuan jarum yang tepat, Maka darahnya tidak lancar lagi dan ingatannya pun semakin buntu lagi. Dia belum sembuh, dan masih tergantung kepada bantuan Wee Hong yang sewaktu-waktu harus mempergunakan jarum-jarumnya agar jalan darahnya lancar kembali. Selagi dia berkutatan dan memarahi dirinya sendiri itu sehingga dia kelihatan lucu dan aneh, Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa, suara ketawa yang ditahan-tahan akan tetapi tetap memberobot keluar sehingga terdengar agak cekikikan. Tentu saja Ahai menjadi terkejut dan juga marah. Dia memaki-maki dan memarahi diri senin diri, akan tetapi sekarang malah ada orang mentertawakannya. Itu penghinaan namanya. Akan tetapi ketika dia membalikan tubuh dan memandang, dia terbelalak dan bujlu tengkuknya melemang. Di depannya berdiri dua orang kakek dan nenek yang pakaiannya serbab putih dan wajahnya juga putih seperti mayat. Bau harum semerbak tercium olehnya dan dia pun bergidik. Sinar bintang-bintang di langit menyinari dua wajah yang pucat seperti mayat itu. Karena keduanya menhon tawa dan bergerak, mereka kelihatan seperti sepasang mayat hidup. Akan tetapi, kakek itu lalu berkata, suaranya halus, saudara yang gagah perkasa. Tak dapat kami menahan tawa melihat tingkah lakumu yang aneh dan konyol itu. Agaknya engkau baru saja memperoleh pelajaran lewekang dari gurumu, akan tetapi kini engkau sudah lupa lagi sehingga gagal ketika mencobanya. Benarkah mendengar pertanyaan ini? Tentu saja seketika wajah Ahai menjadi merah sekali, merah karena malu rahasianya dapat diterka sedemikian tepatnya dan marah karena orang ini sungguh telah mencemoahkannya dengan sikapnya yang dianggapnya sombong sekali. Karena malu dan marah, juga karena merasa tidak berdanya setelah sama sekali tidak mampu mengingat ilmunya, dia mendengus dan membalikan tubuhmu, melangkah lebar meninggalkan dua orang aneh itu. Akan tetapi tiba-tiba kakek aneh itu menahannya, saudara yang baik, jangan engkau pergi dulu huh Ahai tidak peduli dan mempercepat langkahnya, bahkan mulai menggerakkan kakinya untuk lari. Akan tetapi mendadak dia merasa ada angin bertiup di dekat tubuhnya dan terpaksa dia berhenti karena tahu-tahu kakek itu sudah berada di depannya sambil menyeringai. Dengan mendongkol Ahai hendak membalikan tubuhnya, akan tetapi ternyata nenek itu pun sudah berada di belakangnya dengan tatapan matu yang dingin menyeramkan. Ahai menjadi marah sekali dan tiba-tiba saja dia teringat akan semua ilmu silatnya. Agaknya, kemarahannya membuat jalan darah ke otak yang mulai menciut itu menjadi lancar kembali. Dia lalu mengerahkan tenaga saktinya dan seketika kedua orang suami istri aneh itu terkejut sekali. Wap merah putih mengepul dari kepala pemuda yang mereka anggap lucu tadi. Awas, itu adalah tenaga sakti merah putih teriak kakek itu kepada istrinya. Eh, orang muda, siapakah engkau? Tanda tanya. Akan tetapi Ahai tidak memperdulikan kekagetan mereka. Telapak tangannya sudah bergerak menyerang ke arah kakek itu, bukan maksudnya untuk menyerang sebenarnya, melainkan mendorong dengan tangannya. Sementara bau depah harum semakin menusuk hidung. Teringatlah dia kepada siok engk yang juga memiliki ilmu seperti itu. Ah, pikirnya, jangan-jangan kedua orang ini masih keluarga nona siok engk. Maka dia pun lalu melangkah mundur lagi sambil berseru, berhenti kakek itu pun sudah dapat menekan hatinya yang terguncang. Dia memandang tajam penuh selidik, dan tidak menyembunyikan keheranannya. Orang muda, engkau sungguh hebat. Siapakah engkau Ahai tidak menjawab pertanyaan ini, melainkan mengamati kedua orang itu bergantian, lalu bertanya, apakah jiwi lociampu ini dari tai bongpai orang muda, aneh kalau seorang dengan tingkat kepandayan sepertimu masih belum mengenal kami. Aku adalah ketua tai bongpai dan ia ini adalah istriku. Ah, kiranya jiwi lociampu adalah ayah dan ibu nona kuasiok engk seru Ahai dengan girang. Hem, engkau mengenalnya? Dimanakah anak kami itu sekarang nenek itu bertanya, sikapnya masih dingin. Kami bersahabat baik sekali. Ia kini sedang menantikanku di dalam hutan. Apakah jiwi hendak mencarinya? Mari, ikut bersamaku, karena memang dua orang itu sudah hamat mengkhawatirkan anak gadis mereka dan sudah lama mencarinya, tentu saja mereka girang sekali mendengar keterangan Ahai. Akan tetapi kegirangan hati mereka itu tidak nampak pada wajah mereka yang pucat dingin, dan kakek wa engki, ketua tai bongpai itu berkata, mari antar kami bertemu dengannya kakek wa engki dengan istrinya, sebagai ketua tai bongpai, tidak pernah mencampuri urusan dunia. Mereka telah mewarisi ilmu-ilmu mujijat dari tai bongpai dan mereka tidak ingin melihat tai bongpai terseret ke dalam suatu kelompok atau golongan. Karena watak mereka yang aneh dan kadang-kadang dalam melakukan hukuman dan balas dendam mereka amatlah keras dan kejam, maka golongan pendekar menganggap mereka sebagai kaum sesat. Sebaliknya, golongan sesat pun tidak bersahabat dengan mereka karena tai bongpai tidak pernah mau bergaul dengan mereka, jadi tai bongpai merupakan perkumpulan yang berdiri di tengah-tengah, tidak bersahabat dengan kedua golongan, juga tidak bermusuhan secara terbuka. Pendeknya, tai bongpai ingin berdiri sendiri dan tidak mau tunduk, tidak mau dijajah. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang keras hati dan bersikap dingin seperti mayat, tidak perdulian. Kalau mereka tidak diganggu, mereka pun tidak akan memperdulikan apapun yang terjadi asal bukan urusan mereka. Karena, itu kini mereka menjadi pusing sekali karena kedua orang anak mereka, yaitu kuas santek dan kuas yokeng, lebih sering berkelana dan mencampuri urusan luar sehingga terbuka bahaya terlibatnya tai bongpai. Hal ini memusingkan mereka dan setelah gagal mengutus murid-muridnya untuk memanggil pulang kedua orang anak itu, kini mereka berdua berangkat sendiri untuk mencari dan memaksa kedua orang anak mereka pulang. Ah-ahe lari ke dalam hutan, diikuti oleh suami istri itu. Setelah tiba di tempat dia meninggalkan Bue Hang dan Siok Eng, Ah-ahe berseru, Nona Hang dan Nona Eng, aku sudah datang. Keluarlah dan temulah dua orang tamu kita ini tentu saja Siok Eng sudah tahu akan kedatangan, ayah bundanya. Ia terkejut dan mendongkol kepada Ah-ahe. Mengapa si Tolol itu pulang mengajak ayah bundanya? Ia sudah selalu berusaha menghindarkan diri agar jangan bertemu ayah bundanya. Eh, kini tahu-tahu mereka malah diajak oleh Ah-ahe ke tempat itu. Akan tetapi, ia pun maklum bahwa kalau ia tidak mau menjumpai mereka, tentu Ah-ahe yang akan dipersalahkan, maka dengan cemberut ia pun keluar menyambut bersama Bue E-hong. Melihat puterinya bersama Bue E-hong, nenek itu lalu menjurah ke arah Bue E-hong. Ah, kiranya Nona Penolong juga berada di sini bersama Siok Eng. Suamiku, inilah Nona Bue E-hong dari keluarga Bue yang telah menyelamatkan puteri kita dengan berkorban nyawa itu. Kua Eng Ki sudah banyak mendengar penuturan istrinya tentang keluarga Bue Kek Siang yang telah menyelamatkan puterinya dengan mengorbankan nyawa kakek Bu dan istrinya, bahkan membuat putera mereka yang bernama Bu Sen Kun terluka parah, maka dia pun mengangguk ke arah Bue E-hong. Nona, aku gerang sekali dapat bertemu dengan penyelamat nyawa puteri kami, disebut Nona Penolong dan Penyelamat Nyawa, Bue E-hong merasa kikuk sekali. Ia cepat membalas dengan penghormatan kepada kakek dan nenek itu sambil berkata, Harap Jiwilo Chiampu tidak bersikap sungkan. Adik Eng adalah seorang sahabat baikku, di antara kita tidak ada lagi tolong menolong, melainkan hanya merupakan kewajiban hidup yang lumrah saja. Kini Kua Eng Ki memandang kepada putrinya dan menghardik, Eng Ji, kenapa engkau tiada hentinya membuat pusing orang tua, selalu pergi tanpa pamit? Apakah engkau tidak betah tinggal di rumah sendiri? Kemana lagi engkau hendak pergi? Hayo ikut kami pulang Kua Siok Eng menggeleng kepalanya dan mulutnya cemberut, alisnya berkerut ayah, Aku belum ingin pulang Siok Eng, jangan kau hantah ayahmu yang sudah pusing karena kepergianmu. Sudah lama kami mencarimu, setelah bertemu, tak mungkin engkau menolak ajakan kami untuk pulang, tidak, ibu, aku belum mau pulang. Aku harus membalas budi orang. Aku tidak mau hidup sebagai orang yang tidak mengenal budi. Aku sudah diselamatkan nyawaku, bahkan dengan pengorbanan dua orang tua yang berbudi mulia seperti mendiang kakek Bu Keks Yang dan istrinya. Apakah sekarang aku harus berdiam diri saja melihat putera angkat mereka, juga cucu keponakan atau murid mereka, terancam bahaya ayah dan ibu yang biasanya tidak mau memperdulikan urusan orang lain itu, saling pandang dan kemudian menoleh lagi kepada putri mereka. Apakah yang kau maksudkan? Siapa yang terancam dan hendak kau tolong itu Heng Kong, suan penolong, siu sengkun, kakak kandung cuci Bu E. Hang ini yang harus ku selamatkan. Baru aku mau pulang, ibunya yang sudah mengenal sengkun dengan baik terkejut. Apakah suan penolong kita terancam bahaya? Apakah yang terjadi dengan diakini Bu E. Hang yang memberi penjelasan, menceritakan bahwa kakaknya telah tertawan oleh Raja Kelelawar dan anak buahnya dan sekarang kemungkinan besar kakaknya itu ditawan di dalam benteng kuno yang kini menjadi semacam penjara. Kami bertiga malam ini juga akan pergi ke benteng itu untuk berusaha menolong saudara siu sengkun keluar dari sana. Aku sudah menyelidiki dan tahu di mana adanya tempat itu, kata Ahai yang menceritakan kepada dua orang gadis itu bahwa dia menitipkan Cui Hiang kepada kepala kampung di Dusun. Akan tetapi dia tidak menceritakan tentang keadaan dirinya dan pertemuannya dengan kakek Gutek yang membuka rahasia hubungannya dengan keluarga So. Kalau begitu, aku harus ikut dengan kalian dan membantu usaha membebaskan ingkong kata Ibu Siok Eng penuh semangat. Suaminya mengangguk. Memang dia harus diselamatkan, kata Ketua Tai Bong Pai. Akan tetapi, Engji apakah engkau tahu di mana adanya kakakmu? Kami pun mencarinya sampai hampir putus asa tanpa hasil, tiba-tiba Siok Eng cemberut dan kelihatan tak senang. Ayah, perlu apa mencarinya? Orang macam dia tidak perlu dicari lagi eh, Siok Eng, kau bicara apa itu ibunya membentak marah. Ibu, putramu itu telah melakukan penyelewengan besar dan hanya membuat malu keluarga kita saja. Dia telah menyeret nama Tai Bong Pai ke dalam lumpur hem, jelaskan ucapanmu itu ayahnya juga membentak. Ayah, kakak Santek telah bersekongkol dengan pasukan asing dan membantu pemerontak. Dia merendahkan diri menjadi kaki tangan penjual negara darah itu lalu menceritakan tentang kakaknya seperti yang diketahuinya. Mendengar ini, ayah ibunya menjadi marah sekali. Hemen, anak itu perlu dihajar. Aku akan mencarinya sendiri. Akan tetapi sekarang mari kita berangkat untuk membebaskan dan menyelamatkan tuan penolongmu itu. Berangkatlah mereka berlima menuju ke benteng tua dengan Ahai sebagai penunjuk jalan. Dia sudah memperoleh keterangan secara jelas sekali dari kepala kampung, maka tanpa ragu-ragu dia pun memimpin teman-temannya memasuki hutan cemara. Setelah mereka keluar dari hutan itu, nampaklah benteng tua itu. Malam gelap gulita, hanya diterangi bintang-bintang di langit. Benteng itu memang besar dan kokoh kuat, juga dijaga dengan ketat. Tidak ada jalan lain memasuki benteng, kecuali dari pintu gerbang di depan yang terjaga kuat itu. Sisi benteng yang lain merupakan dinding-dinding karang, jurang yang amat terjal dan tak mungkin dilalui manusia. Dan satu-satunya jalan menuju ke pintu gerbang mirupakan sebuah lorong anak tangga yang kadang-kadang terputus dan disambung jembatan-jembatan gantung besar. Sehingga dengan adanya lorong ini, maka setiap orang luar yang naik ke bukit menuju ke benteng yang berada di puncak, baru tiba di kaki bukit saja tentu sudah diketahui oleh para penjaga. Melihat sulitnya jalan naik dan mereka tentu akan ketawan dan diserang sebelum sempat memasuki benteng sehingga usaha mereka akan sia-sia. Ketua Taibong Pai lalu mengajak mereka berunding di kaki bukit, duduk bersembunyi di balik semak-semak di bawah pohon-pohon cemara. Di sini terdapat tanah kuburan tua dan di tempat inilah mereka berlima duduk untuk mengadakan perundingan. Anehnya, kalau Bue Hang dan Ahai merasa seram dan ngeri berada di tanah, kuburan di waktu malam gelap seperti itu adalah hayah ibu dan anak dari Taibong Pai itu merasa betah dan enak. Tidaklah mengherankan karena memang mereka berasal dari perkumpulan makam kuburan. Tempat itu sungguh terjaga ketat dan sukar dimasuki, kata Kua Engki. Andai kata kita nekat mendaki dinding karang yang terjal itu dan berhasil mencapai tembok, tentu setibanya di atas tembok kita akan diketahui oleh para penjaga di sana. Kita belum tahu di mana para tawanan itu berada, maka kalau sampai kita ketawan sebelum berhasil membebaskan tawanan, Tentu mereka akan bersiap-siap dan penjagaan diperkuat sehingga makin sulit bagi kita untuk membebaskan tawanan selagi lima orang itu berunding dan belum menemukan jalan baik. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara hiruk pikuk dan sorak-sorai di antara bunyi terompet. Jelas bahwa itu adalah suara pertempuran. Dan suara itu makin jelas terdengar, mendekati ke arah hutan cemara itu. Kua Eng Ki, ketua Tai Bong Pai itu berkata, sebaiknya kita berlindung dan bersembunyi ke atas pohon berkata demikian, kakek inilah Lumi loncat ke atas, diikuti oleh istrinya dan putrinya. Bagaikan burung saja mereka bertiga melayang ke atas dan hinggap di dahan pohon cemara. Dwe E Hang juga meloncat dengan ringannya, dan gerakannya amat indah. Akan tetapi baru saja ia tiba di atas dahan pohon dan melihat ke bawah, darah ini sudah berjungkir balik dan meloncat turun lagi. Dari atas ia melihat Ah Hai berdiri bengong dan ragu-ragu, maka ia pun turun lagi dan menghampiri pemuda itu. Kau? Kau kenapakah tanyanya? Ah Hai menghela nafas panjang. Ah, sungguh celaka, nona aku-aku telah mulai lupa lagi, tidak ingat lagi bagaimana harus mengerahkan tenaga agar dapat meloncat ke atas. Dwe E Hang teringat bahwa sudah tiba waktunya pemuda itu harus menerima bantuan pengobatan. Maka ia pun cepat mengeluarkan jarum-jarumnya dan dengan meraba-raba, ia menusukan jarum-jarum itu pada pelipis, tengkuk dan punda ahai. Dan seperti biasa setelah mengalami pengobatan ini, Ah Hai tertidur pulas di bawah pohon. Dwe E Hang duduk tersimpuh menjaganya. S-S-T-T-T, M-C-Hong, cepat naik. Terdengar suara Siok Eng, akan tetapi Dwe E Hang tidak menjawab. Bagaimana ia dapat meninggalkan Ah Hai dalam keadaan tidur seperti itu? Dunia Kanghou Blogspot.com akhirnya Siok Eng dan Ayah Bundanya turun kembali. Ada apakah dia itu? Tanya Ketua Tai Bongpai dengan terheran-heran melihat pemuda yang pernah dirasakan kehebatannya itu kini enak-enak tidur pulas. Loh Ciam Pual, Saudara Ah Hai selalu tertidur setiap kali habis diobati. Untuk membantu ingatannya yang selalu lupa, aku dan kakakku melakukan penusukan jarum, dan baru saja aku melakukan penusukan lagi dan akibatnya dia tertidur, sampai berapa lama dia akan tidur? Tanya Kua Engki sambil mengerutkan alisnya. Suara pertempuran itu makin mendekat, agaknya ada pihak yang dikejar-kejar dan lari masuk ke dalam hutan sambil melakukan perlawanan. Biasanya agak lama, sedikitnya satu jam, wah, kalau begitu biar kita bawa dia bersembunyi di atas pohon saja. Pertempuran itu sudah dekat dan tentu akan memasuki hutan ini kata Ketua Tai Bongpai dan dia lalu memanggul tubuh Ah Hai lalu didudukan di atas dahan dan cabang, bersandar batang pohon. Dwe E Hang Mi megang pundak dan menjaganya. Karena pohon cemara itu bukan pohon yang terlalu kuat untuk ditempati terlalu banyak orang, maka Ketua Tai Bongpai, istrinya dan putrinya bersembunyi di pohon lain dan membiarkan Dwe E Hang berdiam di pohon itu bersama Ah Hai yang dijaga agar tidak sampai terguling ke bawah. Agaknya karena posisi yang tidak menyenangkan itulah yang membuat Ah Hai terbangun atau sadar lebih cepat daripada biasanya. Ketika pertempuran itu mulai memasuki hutan, dia pun terjaga. Dari atas pohon dapat dilihat pertempuran yang tidak seimbang dari dua pasukan yang sama-sama berpakaian seragam. Pasukan yang jumlahnya hanya 200 lebih itu diserbu dan didesak oleh pasukan lain yang juga berpakaian seragam prajurit pemerintah daerah yang jumlahnya seribu orang lebih. Dan kini jumlah pasukan yang dikejar-kejar itu sudah banyak berkurang, agaknya sudah banyak yang roboh dan tewas sejak mereka diserbu kemudian dikejar sampai ke hutan itu. Pasukan kecil ini mati-matian mempertahankan diri, akan tetapi karena mereka itu sudah nampak kelelahan sekali dan satu orang dikeroyok oleh lebih dari lima orang, maka apa yang terjadi di hutan itu bukan lagi pertempuran, melainkan pembantaian. Lima orang yang berada di atas pohon, termasuk Ah Hai yang kini sudah sadar kembali, menonton pertempuran itu dengan penuh keheranan. Mengapa dua pasukan yang sama-sama pasukan pemerintah itu saling gempur sendiri? Ah, pasukan kecil itu adalah pasukan yang berada di dusun itu Ah Hai berbisik kepada Bu E. Hong. Dan lihat, komandan pasukan itu, ah, bukankah dia itu kakak nonaeng? Dan di sana itu, mereka adalah pasukan asing yang pernah kita jumpai Bu E. Hong mengangguk. Ia pun mengenal kua santek yang berpakaian perwira, dan melihat pula adanya pasukan orang-orang asing bukan bangsa Han yang berada di antara pasukan yang sedang melakukan pembantaian. Tahulah mereka bahwa yang dibantai itu adalah pasukan kecil anak buah pasukan induk dari General Bengtian, yaitu pasukan yang setia kepada kerajaan, sedangkan pasukan besar itu adalah pasukan daerah yang bersekongkol dengan pasukan asing. Akhirnya, pasukan kecil yang bertahan itu habis dibasmi dan mungkin hanya beberapa orang saja di antara mereka yang berhasil meloloskan diri di dalam kegelapan hutan. Setelah musuh tidak ada yang bergerak melawan lagi, pasukan asing itu pun berhenti dan melepaskan lelah di hutan. Kebetulan sekali para pimpinan pasukan yang menang itu, terdiri dari beberapa orang pembesar kepala daerah dan beberapa perwira, beristirahat dan berkumpul di bawah pohon di mana lima orang itu bersembunyi. Mereka membuat api unggun dan kini lima orang yang bersembunyi di atas pohon itu dapat melihat wajah mereka. Terheran-heranlah lima orang itu. Jelas bahwa pasukan ini menang perang, akan tetapi kenapa wajah para pemimpinnya nampak tidak bergembira, seperti orang berduka dan gelisah, bahkan dua orang deje antara para pembesar sipil itu nampak menghapus air matanya. Ah Hai membuat gerakan, mendekatkan mulutnya ke arah telinga Buie Hong. Dia ingin mengatakan atau membisikkan sesuatu, akan tetapi begitu dia mendekatkan mulutnya dengan kepala darah itu. Hidungnya mencium bau sedap khas wanita yang membuat dia merasa jantungnya berdebar keras dan dia pun tidak mampu mengeluarkan kata-kata, dan mukanya menjadi merah sekali. Melihat betapa Ah Hai mendekatkan mulutnya dekat telinga akan tetapi tidak jadi mengeluarkan kata-kata itu, Buie Hong terheran-heran dan berbisik, Engkau kenapakah? Apa yang akan kau katakan Ah Hai tergagapanu? Eh, aku heran sekali kalau tidak salah ingat, pasukan asing dan komplotannya itu tadinya berjumlah banyak sekali. Kenapa kini tinggal sekian Buie Hong mengangguk-angguk dan memandang penuh perhatian? Tiba-tiba seorang di antara dua kepala daerah yang nampak menghapus air matu itu bangkit berdiri dan wajahnya merah padam, tangan kanannya dikepal dan dipukulkan ke telapak tangan kirinya sendiri penuh geram dan penyesalan. Sungguh kurang ajar. Tak kusang kali upang dan pasukannya itu sedemikian cerdik dan kuatnya. Sebenarnya, pasukan gabungan kita itu lebih kuat daripada mereka. Akan tetapi karena kelalaian kita, kita menjadi buruan seperti ini. Untung yang kita temui tadi hanya sebagian kecil saja pasukan pemerintah. Andai kata kita bertemu dengan pasukan besar General Bengtian, kita akan hancur lebur. Ayah kita telah gagal, hancurlah semua rencana dan cita, cita kita seorang perwira menarik napas panjang. Kita memang bernasib malang. Bukan hanya kehilangan pasukan, bahkan semua anak istri dan keluarga dan harta benda kita pun musnah apakah yang telah terjadi dengan pasukan gabungan yang tadinya amat kuat itu. Seperti telah kita ketahui, Liu Bengcu atau Liu Pang, berdua dengan muridnya, Ho Pek Lian, melakukan penyelidikan terhadap pasukan gabungan antara pasukan pemerintah daerah dan pasukan asing yang menjadi sekutunya. Pasukan itu amat kuat, bukan hanya terdiri dari pasukan para kepala daerah dan pasukan asing, akan tetapi mereka dibantu dan diperkuat pula oleh para iblis bangkawai itu dan anak buah mereka. Akan tetapi, setelah Liu Bengcu mengetahui tempat mereka berkumpul, tempat itu diketung dan dengan ker perang gerilya, sergap dan lari, kekuatan mereka itu dapat dicerai-beraikan dan akhirnya mereka mengalami kekalahan besar terhadap penyerbuan pasukan pendekar. Mioka dapat dibuat cerai-berai dan akhirnya Mioka dikejar-kejar sampai ke tempat itu. Selagi para pimpinan pejabat daerah yang berkhianat itu bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan muncullah seorang para jurid yang segera memberi laporan dengan napas terengah-engah, pasukan Liu Pang makin dekat, tinggal dua dusun lagi dari sini. Mereka beristirahat di sana dan menjelang fajar nanti akan berangkat melanjutkan pengejaran mereka, keparat. Tiba-tiba Kua Santek bangkit berdiri dan mengepal tinju. Biarkan mereka datang, kita akan hadapi mereka di sini. Seorang perwira yang berada di antara para pimpinan itu melangkah maju dan suaranya lanteng terdengar oleh semua rekannya, Cui, Cuan sekalian, bagaimanapun juga, agaknya kita tidak mempunyai jalan keluar, dan terpaksa kita harus menghadapi mereka. Kekuatan mereka jauh lebih besar dan melakukan pertempuran secara terbuka berarti menghancurkan diri sendiri bagi kita. Di depan terdapat sebuah benteng tua, di puncak bukit itu. Tempat itu sekarang dijadikan tempat tahanan dan tempat itu amatlah baik untuk dipergunakan sebagai benteng pertahanan. Mari kita kuasai tempat itu dan kita jadikan sebagai tempat pertahanan menghadapi pasukan-pasukan Liupang. Mereka tidak akan mampu mengalahkan kita dengan mudah kalau kita bertahan di sana, akan tetapi kalau tempat itu sukar diserbu, bagaimana mungkin kita dapat merampasnya kata Kua Santek. Aku mengenal baik para komandan di sana karena aku pernah bertugas di sana selama beberapa tahun. Biarlah aku membawa pasukan dan mengatakan bahwa kita adalah pasukan pembantu dari ibu kota untuk memperkuat penjagaan di tempat tawanan ini. Mereka tentu akan percaya dan setelah berada di sana, kita kuasai benteng itu, kata si perwira. Semua orang menyetujui. Mari kita laksanakan rencana itu sebelum barisan Liupang tiba di sini, kata seorang pembesar sipil yang sudah merasa ketakutan. Sementara itu, tiba-tiba Ahai dan Dwee Hang mendengar bisikan suara ketua Tai Bongpai yang agaknya dikirim dengan kekuatan hikang sehingga biarpun kakek itu berada di pohon lain, suaranya dapat terdengar oleh mereka dengan jelos tanpa terdengar oleh mereka yang berada di bawah pohon. Kebetulan sekali bagi kita rencana mereka itu. Mari kita mencari pakaian para jurid dan menyamar sebagai anggauta pasukan mereka. Kita menyusup di bagian pedati-pedati perbekalan agar tidak mudah mereka ketahui. Jangan bertindak apa-apa, dan kita ikut menyelundup ke dalam benteng itu. Dwee Hang lalu memberi isyarat kepada Ahai dan keduanya lalu meloncat ke pohon lain. Mempergunakan kegelapan malam, mereka berloncatan dan setelah berada di tempat sepi, mereka dapat mencari pakaian dari prajurit-prajurit yang tewas dalam pertempuran tadi. Mereka melucuti pakaian mayap prajurit yang cocok besarnya untuk mereka, lalu menyamar sebagai prajurit. Karena malam itu gelap dan semua prajurit sedang sibuk dan tegang mendengar betapa para penyerbu sudah semakin dekat, dengan mudah Bwee Hang dan Ahai menyusup di antara kereta-kereta perbekalan dan bersikap sebagai pengawal-pengawal. Mereka juga dapat melihat kakek dan nenek Tai Bongtai bersama putri mereka. Bahkan kakek itu kini memegang kendali kuda yang menarik kereta perbekalan. Entah apa yang telah mereka lakukan dengan kusirnya. Berkat akal si perwira, dengan mudah pasukan yang berjumlah seribu orang lebih itu dapat memasuki pintu gerbang benteng dan begitu mereka berada di dalam, segera mereka menyergap dan melucuti para penjaga. Tentu saja para penjaga yang jumlahnya hanya seratus orang dan yang mengandalkan kekuatan benteng itu, tak berani melawan dan akhirnya menyerahkan benteng untuk dikuasai para pendatang baru ini. Segera pasukan itu diatur untuk melakukan penjagaan sekuatnya di benteng yang amat kokoh itu. Hati mereka agak lega karena kini mereka memperoleh tempat perlindungan yang boleh diandalkan. Sementara itu, lima orang para jurid palsu yang ikut menyelundup masuk, kini berpencar untuk menyelidiki keadaan benteng penjara itu. Wee Hang pergi bersama Ahai, Siok Eng bersama ibunya sedangkan ketua Tai Bong Pai yang lihai itu pergi menyendiri. Mereka tentukan tempat untuk pertemuan mereka setelah penyelidikan masing-masing, yaitu di bagian belakang benteng, tak jauh dari sumber air yang berada di sebelah belakang dibalik tembok belakang. Wee Hang dan Ahai menuju ke belakang bangunan benteng, ke bagian dapur. Karena yang bertugas di dapur adalah prajurit-prajurit lama dan mereka tidak dapat membedakan mana kawan dan lawan, apalagi melihat betapa di antara pasukan baru yang mengambil alih benteng itu terdapat banyak pula orang-orang liar atau orang asing, maka kemunculan Wee Hang dan Ahai yang menyamar sebagai prajurit-prajurit itu tidak menimbulkan kecurigaan. Sobat baik, tolonglah beri makanan kepada kami yang kelaparan ini, kata Ahai dan diam-diam Wee Hang melihat betapa kawannya itu telah mendapatkan kembali kecerdikannya, bukan seperti Ahai yang biasanya ketololan itu. Dua orang petugas dapur itu memandang kepada Ahai dan agak lama memandang wajah prajurit yang bertubuh kecil ramping itu. Seorang di antara mereka tersenyum dan tangannya diulur untuk menyentuh lengan Wee Hang sambil berkata, anak masih begini kecil dan tampan sudah menjadi prajurit, Ahai memegang tangan orang itu dan pura-pura marah. Jangan goda adikku. Dia tidak bisa pisah dariku, maka terpaksa ikut menjadi prajurit. Dan jangan tertawakan dia, karena dia-dia gagu. Wah, sayang begini tampan gagu sudahlah, kami lapar, tolong beri makanan, sebentar lagi, belum matang roti yang kami masak, kata seorang di antara mereka. Duduklah dulu dan ceritakan jalannya pertempuran melawan pemberontak, Ahai lalu bercerita bahwa dia ikut pula bertempur melawan para pemberontak di daerah selatan. Akan tetapi karena selalu kalah, pasukannya ditarik kembali ke kota raja dan pagi tadi mendadak pasukannya menerima perintah untuk menduduki benteng itu dan mempertahankannya dari pemberontak liupang yang menuju ke situ. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki dan Wee Hang bersama Ahai sudah siap-siap menghadapi segala kemungkinan. Yang muncul adalah dua orang prajurit lagi yang berjalan sempoyongan, tanda bahwa mereka sedang mabok. Hahaha, kepala jaga penjara itu selalu mempunyai arak dan kami diberi seguchi arak yang amat baik. Tapi eh, mereka minta tukar dengan roti. Ahun, tolonglah beri roti kepadaku untuk kepala jaga, tunggu sebentar, rotinya sedang dipanaskan, kata si tukang masak. Dua orang prajurit itu duduk dan menghabiskan arak mereka. Ketika roti yang diminta akhirnya sudah siap, seorang di ancara mereka sudah rebah tidur mengorok, yang seorang mencoba untuk membangunkannya namun sia-sia karena orang itu sudah tidur seperti bangkai. Melihat ini, Ahai menghampiri. Sobat, temanmu itu sudah tidur pulas, mana mungkin bisa disuruh bangun. Kalau ada tugas, biarlah aku dan adikku ini membantumu, menggantikan temanmu yang tidur, melihat wajah yang mabok itu memandang ragu. Ahai cepat menyambung, dan engkau sendiri pun perlu mengasuh. Kalau kami berdua dapat menggantikan, engkau kan dapat tidur pula di sana. Mendengar bahwa ada orang mau menggantikannya berjaga sehingga dia dapat mengasuh dan tidur, prajurit itu nampak girang. Dia mengangguk-angguk. Baik, sungguh membosankan memang berjaga di penjara itu. Apanya sih yang dijaga Ahai dan Dwee Hang lalu mengikuti penjaga itu sambil membawakan roti. Mereka berdua merasa betapa jantung mereka berdebar tegang ketika prajurit yang jalannya sempoyongan itu membawa mereka memasuki sebuah bangunan besar yang terjaga oleh pasukan yang nampak tak ajuh. Mereka bertiga terus masuk ke lorong dalam penjara itu, melewati kamar-kamar tahanan. Di dalam sebuah ruangan tahanan yang besar dan agak gelap nampak tiga orang tahanan yang diborgol kaki tangannya. Tiba-tiba Dwee Hang mencubit lengan Ahai. Pemuda ini memandang dan dia pun mengenal sengkun bersama seorang kakek dan seorang pemuda lain. Melihat betapa keadaan tiga orang tahanan itu diborgol dengan ketat dan penjagaan di situ amat kuat, Ahai memberi isyarat kepada Dwee Hang agar tidak melakukan tindakan sesuatu. Yang berada di dalam ruangan itu memang sengkun dan dua orang penolongnya, yaitu kakek Kamsongki dan muridnya, yaitu Kwee Tiongli bekas pemberontak yang kini telah meninggalkan pasukannya dan menjadi murid kakek sakti itu. Mereka bertiga melihat adanya dua orang prajurit penjaga yang datang bersama prajurit nabok, akan tetapi karena penyamaran kedua orang itu amat baik dan mereka hanya melihat dari jauh, mereka tidak mengenal dua orang itu. Apalagi karena memang mereka bertiga tidak menaruh perhatian terhadap para prajurit penjaga. Dwee Hang juga cerdik dan ia tidak memperlihatkan sikap yang mencurigakan, pura-pura tidak perhuli dan tidak mengenal tiga orang tawanan itu walaupun ingin ia cepat turun tangan menolong kakaknya. Ia harus menahan kesabarannya. Biarpun saat itu amat berbahaya kalau ia dan Ahai mencoba untuk menolong tawanan, melihat penjagaan yang cukup kuat namun setidaknya ia sudah tahu benar di mana tempat kakaknya ditahan. Setelah prajurit mabok itu menyerahkan roti yang dimintanya dari dapur kepada kepala jaga dan dia sendiri lalu tertidur di tempat penjagaan dengan membiarkan Ahai dan Bwee Hang menggantikannya, Ahai lalu mengajak Bwee Hang diam-diam meninggalkan tempat itu dan Menyelina pergi untuk menemui teman-temannya. Di tempat yang sudah ditentukan, tak lama kemudian mereka pun sudah berkumpul kembali dengan Kua Engki Ketua Tai Bong Pai, Siok Engk dan ibunya. Mereka bertiga tidak berhasil mencari di mana adanya tiga orang yang ditahan itu dan tentu saja mereka girang mendengar akan hasil penyelidikan Ahai. Mereka ditahan di dalam ruangan tahanan yang menembus ke dapur, kata Ahai. Kami sudah tahu tempatnya dan kami sudah melihat Mereka di ruangan itu, di borgo kaki tangan mereka, akan tetapi penjagaan di situ amat kuat, agaknya amat sukar kalau kita menyerbu dengan kekerasan. Sebelum kita berhasil melepaskan mereka, terdapat bahaya kalau-kalau para prajurit penjaga menyerang mereka yang di borgo, sambung Bwee Hang. Tadipun kita beruntung karena dapat pergi bersama seorang prajurit penjaga mabok. Kalau bukan prajurit penjaga penjara itu, agaknya sukar untuk dapat masuk, dan kita tidak tahu pula siapa pemegang kunci-kunci pintu besi dan kunci-kunci borgo besi itu. Padahal, memasuki ruangan itu saja harus melalui lima pintu besi yang hanya dapat dibuka dengan kunci, Ahai menerangkan lebih lanjut. Ketua Tai Bong Pai mengangguk-angguk. Kita harus pergi ke sana dan membebaskan Mirka sekarang juga, tapi... tapi... itu membahayakan kakakku. Bwee Hang membantah. Nona, harap jangan khawatir. Percayalah kepada suamiku. Dia tidak akan bertindak sembrono dan dia pasti akan berusaha sampai berhasil. Isteri Ketua Tai Bong Pai menghibur Bwee Hang ketika melihat suaminya mengerutkan alisnya, tanda tidak senang hatinya karena dibantah. Memang sudah menjadi watak Ketua Tai Bong Pai ini yang akan merasa terhina kalau sampai tidak dipercaya orang, apalagi kalau sampai dibantah kehendaknya gak akan marah sekali. Andai kata bukan Bwee Hang yang membantahnya, yaitu nona keluarga penolong putrinya, tentu dia akan memberi hajaran. Mendengar kata-katanya itu, hati Bwee Hang menjadi lega. Bagaimanapun juga, ia sudah mengenal Soe Eng dan tahu betapa lihainya temannya itu, dan kini, ayah temannya itu yang akan turun tangan membantunya membebaskan kakaknya, tentu saja ia percaya akan kesaktian kakek Ketua Tai Bong Pai itu. Ditimpin oleh kakek Kua Eng Ki, mereka dengan hati-hati lalu bergerak menuju kebangunan depan, bersikap sebagai serombongan para jurid yang sedang meronda. Tiba-tiba mereka melihat adanya kesibukan. Beberapa orang perwira nampak bergegas memasaki sebuah ruangan. Kua Eng Ki memberi isyarat dan mereka cepat menyelinap dan melakukan pengintaian ke dalam ruangan itu karena mereka dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang penting. Dan ternyata di dalam mengan itu berkumpul para pimpinan pasukan yang menguasai benteng itu. Para gubernur pelarian beserta para perwiranya sudah berkumpul. Mereka mendengarkan pelaporan seorang perwira yang bertugas menyelidiki keadaan di luar dan wajah mereka berubah tegang ketika mendengar bahwa barisan pemberontak yang dipimpin oleh Liu Pang telah menuju ke benteng itu. Ah, barisan orang Shiliu itu benar-benar datang kata seorang gubernur. Mereka agaknya tidak berhenti malam ini dan terus melakukan pengejaran, langsung menuju ke sini. Kalau begitu, malam ini juga tentu mereka akan sampai di sini. Kita harus cepat mengatur penjagaan yang kuat. Untung bahwa benteng ini merupakan tempat bertahan yang amat baik, Kua Engki memberi isyarat kepada teman-temannya dan mereka menyelinap pergi menjauhi ruangan itu. Di tempat sunyi mereka berkumpul dan membuat rencana. Wah, kita akan terlibat dalam pertempuran lagi malam ini. Dan mereka ini pasti akan mempertahankan diri mati-matian di benteng ini sedangkan pasukan-pasukan Liu Beng Cu juga tentu akan mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan musuh. Loh Chiam Pual, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Bue E Hong, hatinya tidak sabar dan penuh ketegangan. Ia mengkhawatirkan terjadinya perubahan kalau sampai pasukan Liu Beng Cu menyerbu. Kalau terjadi pertempuran yang kacau balau, tentu keselamatan kakaknya terancam. Kakaknya harus dapat dibebaskannya sebelum terjadi pertempuran, pikirnya. Kalian berempat tetaplah menanti di sini. Aku akan menyiapkan rencanaku. Nanti tepat tengah malam kalian harus menyerbu dan membersihkan sudut pojok tembok belakang bagian barat itu dari para penjaga. Aku telah menyelidiki bagian itu. Hanya ada belasan orang penjaga saja, tempatnya sunyi dan di belakang tembok itu tebingnya biarpun curam akan tetapi terdapat banyak tonjolannya sehingga kita akan dapat menuruninya. Di bawah tebing terdapat sebuah sungai yang dangkal sehingga mudah bagi kita untuk menyeberanginya dan menghilangkan jejak. Akan tetapi apa yang akan lo kiam puh lakukan? Agar kami dapat mengetahuinya sehingga hati kami menjadi tenang, kata Ahai. Ketua Tai Bongtai itu tersenyum dan wajahnya yang pucat seperti mayat itu nampak semakin menyeramkan. Tentang kera caraku untuk menyelamatkan kawan-kawan kita, kalian tidak perlu. Turut campur. Aku yakin pasti usahaku akan berhasil. Mungkin bagi orang-orang golongan bersih seperti kalian, kera caraku itu akan kelihatan agak mengerikan. Bagaimanapun juga, aku merasa yakin akan dapat membebaskan tiga orang tawanan itu, beberapa orang prajurit muncul di tempat itu dan mereka berlima menghentikan percakapan mereka. Seorang di antara prajurit-prajurit itu, yang agaknya memiliki pangkat, melihat lima orang prajurit bergerombol itu, menegur, Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kita semua sedang sibuk melakukan persiapan untuk menghadapi penyerbuan musuh, kalian malah enak-enakan di sini. Hayo, kembali ke induk pasukan kalian dan mempersiapkan diri Ahai mendahului kawan-kawannya, mengambil sikap tegak dan menjawab, siap lalu mereka berlima pergi meninggalkan tempat itu. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, ketua Taibong Pai lalu menggerakkan tubuhnya dan lenyap di tempat gelap. Di mana kita harus menanti ayah. Kalau kita ikut berkumpul dan berbaris, ada bahayanya penyamaran kita akan ketahuan, kata Siok Eng. Kita ke dapur saja. Aku telah mereka kenal dan kita dapat membohong, mengatakan bahwa kita diberi tugas memperkuat penjagaan di dapur, kata Ahai dan mereka semua tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik, maka pergilah mereka ke dapur. Menjelang tengah malam yang menyeramkan dan menegangkan. Para para jurid yang berjaga di benteng itu merasa betapa waktu merayap amat lambatnya, semakin lama semakin menegangkan hati. Sedikit suara saja sudah membuat mereka terperanjat dan jantung mereka berdebar-debar penuh rasa gelisah. Mereka secara bergilir melakukan penjagaan di atas tembok benteng, di sekitar pintu gerbang dan bagian-bagian yang sekiranya akan menjadi sasaran penyerbuan musuh. Tiba-tiba, seorang para jurid yang berjaga di menara membunyikan terompet. Itulah tanda bahaya, tanda bahwa pihak musuh sudah nampak. Seperti berebutan, para komandan pasukan berlari-larian ke atas tembok benteng untuk menyaksikan sendiri dan mereka semua menahan nafas ketika melihat cahaya terang dari kejauhan yang semakin lama semakin terang, seolah-olah metoh hari terbit difajar menyingsing. Padahal, saat itu masih menjelang tengah malam. Dan tak lama kemudian, terdengarlah derap kaki yang membuat benteng itu seperti tergetar dan nampaklah barisan obor yang memenuhi lembah dan kaki bukit yang luas itu. Tentu saja semua para jurid yang berjaga di benteng merasa ngeri. Kekuatan pihak musuh itu tentu puluhan kali lebih besar daripada kekuatan mereka sendiri. Kini ribuan obor yang berada di lereng itu perlahan-lahan terpencar dan tersebar mengekung benteng itu. Bukan main banyaknya, kemudian terdengar bunyi trompet yang memecah keheningan angkasa malam. Begitu trompet terdengar, semua obor yang bergerak naik ke atas bukit itu padam. Keadaan menjadi gelap peka dan tidak terdengar suara sedikit pun. Derap kaki musuh pun lenyap seolah-olah mereka itu barisan setan yang pandai menghilang. Tentu saja keadaan ini membuat semua para jurid yang berjaga di atas tembok benteng menjadi tegang hatinya dan ketakutan. Mereka menjadi kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan karena pimpinan mereka pun tidak memberi syarat apa-apa, agaknya sama bingungnya dengan mereka menghadapi siasat musuh yang luar biasa ini. Bagaimana kalau musuh itu tahu-tahu muncul di depan hidung mereka? Malam demikian gelapnya. Untuk memasang penerangan di atas tembok benteng, sama saja dengan membuat Mirka menjadi sasaran anak-anak pihak musuh. Sangguh celaka, belum apa-apa, sebelum bertempur, nyali para para jurid di benteng itu sudah hilang separuh. Sederombolan para jurid yang berjaga di belakang pintu gebang, berkelompok dan biarpun hawa malam itu tidak begitu dingin, mereka itu seringkali menggigil seperti orang kedinginan. Kawan-kawan, kata seorang di antara mereka setelah mereka turun lagi dari atas benteng untuk melihat keadaan di luar tembok benteng, mereka itu seperti setan saja. Mereka menggunakan akal busuk, membikin kita tegang dan ketakutan terlebih dahulu dengan kera memadamkan obor, obor itu. Kita menjadi seperti menanti musuh yang seperti iblis bangkit dari kuburan, menanti munculnya mereka yang siap untuk mencekik leher kita, entah dari arah mana, huh, sungguh gila ah jangan bicara tentang iblis dan setan, aku juga takut. Siapa tahu tiba-tiba mereka muncul di sini dan hiyiyih, sek, seaktan dan orang itu pun jatuh terduduk dengan celana basah, mukanya pucat dan matanya terbelalak, telunjuknya menuding ke arah depan, yaitu di arah belakang teman-temannya. Semua orang membalikan tubuh dan mereka pun terbelalak, ada yang menahan jerit, bahkan ada yang langsung roboh pingsan. Apakah yang mereka lihat? Sungguh penglihatan yang mendirikan bulu Roma dan amat menakutkan, apalagi terjadi di malam sunyi yang menegangkan itu, di mana mereka semua berada dalam keadaan dicekam ketakutan. Siapa yang tidak akan merasa takut kalau di malam gelap itu mereka melihat seorang perajurit berdiri, hanya 3 meter jauhnya, dengan dadanya masih ditembusi tombak? Jelaslah bahwa orang itu tidak mungkin dapat berdiri, bahkan bergerak pun tak mungkin, karena orang yang dadanya tertembus tombak seperti itu tentu sudah mati. Pakainya berlepotan darah kering, dan mukanya putih-pucat, mulutnya ternganga dan matanya mendelik, juga bau bangkai busuk menyerang hidung mereka. Yang membuat mereka semua amat ketakutan adalah ketika mereka mengenal perajurit ini sebagai seorang teman mereka yang tewas dalam pertempuran di lereng bukit melawan sisa pasukan jenderal lain itu. Dan kini mayat hidup itu melangkahkan kaki, menghampiri mereka dengan gerakan meloncat-loncat kaku. Ternyata bukan di tempat itu saja muncul mayat hidup. Juga di atas tembok benteng, bermunculan mayat-mayat hidup, mayat para perajurit yang tewas di dalam pertempuran, baik perajurit dari pasukan jenderal lain maupun perajurit teman-teman mereka yang berjaga di benteng itu. Mayat-mayat hidup berkeliaran, gentayangan dengan bau busuk dan tubuh masih berlepotan darah kering, gegerlah tempat penjagaan. Siapa tidak akan merasa ngeri melihat mayat-mayat itu berjalan, ada yang lengannya untung, bahkan ada yang tanpa kepala. Para perajurit penjaga yang panik ketakutan itu ada yang berlaku nekat, menyerang mayat-mayat hidup itu dengan golok dan pedang, juga minusuk dengan tombak. Akan tetapi, mayat-mayat itu tidak mengenal sakit. Biarpun tubuh mereka ditembusi senjata tajam dan leher mereka putus ditebas golok, tetap saja mereka itu tertatih-tatih berjalan, ada yang meloncat-loncat dan bau busuk amat memuakan perut. Banyak sekali mayat-mayat itu, seperti tiada habisnya bermunculan dari luar tembok benteng. Tadinya para komandan jaga mengira bahwa ini tentu siasat musuh yang melakukan penyamaran, akan tetapi betapa ngeri rasa hati mereka ketika mereka merobohkan dan menangkap sebuah mayat hidup dan memeriksa, ternyata yang diperiksanya itu benar-benar mayat yang sudah hampir busuk. Benar-benar mayat hidup yang gentayangan dan berkeliaran menyerbu benteng itu. Bukan hanya puluhan, bahkan ratusan banyaknya. Mayat-mayat itu terus bergerak dengan kaku menuju ke penjara. Dapat dibayangkan betapa panik dan takutnya para prajurit yang berjaga di penjara. Keadaan menjadi kacau balau. Memang sebelumnya mereka sudah ketakutan mendengar bahwa benteng diserbu oleh ratusan mayat hidup dan kini tahu-tahu mayat-mayat itu bermunculan di tempat jaga mereka. Tanpa banyak cakap lagi merekap pun melarikan diri ketakutan, ada yang terkencing-kencing. Sebentar saja, penjara itu pun kosong ditinggalkan para penjaga. Betapapun gagahnya, para penjaga yang hanya manusia-manusia biasa itu tentu saja tidak mempunyai ngali yang cukup besar untuk melawan pasukan mayat hidup. Mayat-mayat itu menyusup kemana-mana. Bahkan dapur pun mereka masuki Ahai, Bue Hong, Siok Eng dan ibunya yang ikut berjaga di dapur, melihat kawan-kawan mereka lari ketakutan dan mereka pun bangkit dan keluar dari dalam dapur untuk menyaksikan apakah benar ada mayat-mayat mengamuk seperti yang diteriakan orang-orang itu. Dan baru saja mereka keluar pintu dapur, mereka berhadapan dengan beberapa sosok mayat hidup yang berjalan dengan gerakan kaku dan ada yang berloncatan. Hei itu B, benar mayat-mayat hidup tanda seru Ahai berseru, matanya terbelalak karena selama hidupnya belum pernah dia menyaksikan keandahan seperti itu. Hihihi, kemah mengerikan. Tanda seru Bue Hong memandang pucat dan ketakutan. Akan tetapi, Sok Eng dan ibunya nampak tenang-tenang saja, bahkan mereka berdua lalu meloncat ke depan menghadapi lima sosok mayat hidup itu dan mereka lalu merangkapkan kedua tangan di depan dada seperti orang-orang memberi hormat. Mulut mereka berkemak kemik dan mayat-mayat itu pun lalu membalikan tubuh dengan kaku, kemudian melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Tentu saja Ahai dan Bue Hong memandang dengan matel, terbelalak heran. Dunia kangoblogspot.com jangan takut, kata istri ketua Tai Bong Pai. Semua itu adalah perbuatan suamiku. Dia menggunakan ilmunya untuk membangkitkan mayat-mayat prajurit yang tewas dalam pertempuran. Mengerahkan mayat-mayat itu untuk mengecau musuh dan kesempatan ini harus kita pergunakan untuk membebaskan tawanan. Sebelum pengaruh ilmu memanggil roh itu habis, mendengar ini, Bue Hong dan Ahai merasa girang sekali dan mereka berempat lalu cepat-cepet memasuki penjara. Akan tetapi, baru saya mereka tiba di pintu penjara, mereka bertemu dengan Sengkun, Kakek Kamsongki dan Kue E. Tiongli. Belenggu mereka telah lepas dan di kanan-kiri mereka berjalan belasan sosok mayat hidup yang membebaskan mereka. Tiga orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, akan tetapi mereka pun kagum dan juga merasa ngeri menyaksikan sepak terjang para mayat hidup itu. Akan tetapi, melihat munculnya Bue Hong, Sengkun terbelalak dan wajahnya memperlihatkan rasa girang dan haru, hampir tidak proaya dia bahwa dia akan dapat bertemu dengan adiknya di tempat berbahaya dan mengerikan itu. Hang Moi. Tanda seru. Koko keduanya berangkulan dan Bue Hong yang masih memakai pakaian para jurid kedodoran itu menangis di dada kakaknya. Ah Hai memandang dengan hati terharu. Sementara itu, kakek Kamsongki yang sakti itu bengong memandang ke arah mayat-mayat yang berkeliaran di situ. Ya Tuhan. Hanya orang-orang dari Tai Bong Pai sajalah yang akan mampu bermain-main dengan mayat-mayat seperti ini. Demikian banyaknya mayat yang berkeliaran. Aku berani bertaruh bahwa yang bermain-main ini tentulah tokoh Tai Bong Pai yang berkedudukan tinggi mendengar ucapan itu. Ibu Siok Eng menjurah kepada kakek itu dan berkata, Maafkan, Locian Pwe. Suamikulah yang membuat tonar di sini karena kami ingin membebaskan Locian Pue bertiga dari penjara ini. Kamsongki cepat membalas penghormatan nyonya itu dan hidungnya kembang kempis. Dia dapat mencium bau harum dupa dari tubuh NIO-nya yang berwajah pucat ini, maka dia pun tertawa gembira. Hahaha, di tempat seperti ini dapat bertemu dengan istri ketua Tai Bong Pai, sungguh mengembirakan sekali. Bukankah To'anyo ini nyonya kuwa engki ketua Tai Bong Pai dan dia yang mempunyai lah begini benar, Locian Pue, jawab nenek itu. Dan menurut penuturan putri kami, Locian Pue adalah Kamsongki, murid bungsu dari Mendiang Locian Pue Bueng Sin Yok Ong, kembali kakek itu tertawa. Hahaha, hanya nama kosong belaka, mana mampu menandingi ilmu mujijat dari perguruan bu ini. Sementara itu Siok Eng berkata, sebaiknya kita menyelamatkan diri dulu melalui tebing sebelah barat. Seperti telah dipesan oleh ayah, semua orang lalu berangkat menuju ke tembok benteng sebelah barat dan dengan kepandayan tinggi yang mereka miliki, tidak sukar bagi mereka untuk menuruni tebing curam itu hanya dengan bantuan obor yang mereka pegang. Akhirnya dengan selamat mereka tiba di dasar tebing di mana terdapat sebuah sungai dangkal dan mereka pun menyeberangi sungai dan tiba di tepi sebelah seberang dengan selamat. Mari kita mencari suamiku. Dia tentu berada di bekas pertempuran itu, di mana dia mengerahkan mayat-mayat untuik menyerbu menteng, katanya Nyonya Kua dan dengan petunjuknya, mereka semua lalu menuju ke tempat dari mana mayat-mayat hidup itu berasal. Dan benar saja, di tempat itu, di sebuah lereng yang amat sunyi, seorang kakek sedang duduk bersilah menghadapi sebongkok besar dupa wangi yang mengepulkan asat tebal ke udara. Kakek ini agaknya sedang mengerahkan tenaga batinnya, duduk bersilah dalam samadhi. Seorang pria tinggi tegap nampak berdiri di belakangnya, seperti sedang menjaganya. Dan memang orang itu sedang menjaga keselamatan kakek yang raganya seperti sedang kosong ini, dan orang itu bukan lain adalah Liu Pang atau Liu Bengcu, pemimpin besar barisan yang sedang bergerak menuju ke kota raja itu dan yang kini sedang mengetung dan hendak menyerbu menteng. Suamiku, bangunlah, usahamu telah berhasil, kata nenek itu dengan girang. Kua Engki menarik napas panjang beberapa kali, dari mulutnya keluar suara bisikan membaca mantra dan membuka matanya, lalu bangkit berdiri. Kiranya ketika ketua Tai Bongpai ini pergi ke tempat mayat-mayat bergelimpangan untuk memulai usahanya membangkitkan mayat-mayat itu untuk mengatur siasatnya mengacau benteng, dia bertemu dengan Liu Pang dan anak buahnya. Mendengar rencana kakek itu, Liu Pang lalu memerintahkan anak buahnya untuk membiarkan mayat-mayat itu memasuki benteng, sedangkan dia sendiri menjaga tubuh kakek kua kalau-kalau ada yang akan mengganggunya selagi dia menjalankan ilmunya memanggil roh dan menghidupkan orang-orang mati. Weehong, Ahai dan Siok Eng memberi hormat kepada pemimpin pemberontak itu, dan Sengkun bersama dua orang kawannya yang baru saja dibebaskan dari penjara itu pun memberi hormat, lalu mengaturkan terima kasih kepada kua Engki. Hahaha, tepat dugaanku bahwa tentu cukoh besar Tai Bongpai yang bermain-main dengan mayat-mayat itu. Kiranya malah ketuanya yang maju sendiri menolong kami. Haha, terima kasih, paicu beberapa lamanya kua Engki menatap wajah kakek sederhana itu lalu menarik napas panjang. Kalau ada orang-orang mampu menawan seorang murid mendiang Bu Engsin Yok Ong, dapat dibayangkan betapa lihainya orang-orang itu kakek kam menarik napas panjang. Tidak aneh kalau yang menjadi lawan itu iblis macam raja kelelawar dan anak buahnya yang terdiri dari datuk-datuk kaum sesat yang amat liai. Ayah, inilah dia tuan penolongku yang bernama Tsu Sengkun atau Bu Sengkun, berdua dengan Enci Bu E. Hang dan mendiang suami istri Bu Keks yang telah menyelamatkan selembar nyawaku yang tidak berharga, bahkan dengan pengorbanan nyawa suami istri Bu Keks yang, kakek yang berwajah mayat itu memandang kepada Sengkun dengan sepasang metal, tajam penuh selidik. Kemudian dia pun tidak segan-segan untuk menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat kepada Sengkun. Tentu saya Sengkun menjadi kaget dan cepat-cepat dia pun membalas dengan menjatuhkan diri berlutut pula. Tiba-tiba terdengar bunyi terompet yang ditiap oleh lihupang. Kiranya pemimpin besar ini sudah berdiri di tempat tinggi sambil meniup terompetnya yang menjadi tanda bagi barisannya untuk memulai dengan penyerbuan mereka. Dan terjadilah gegar di benteng busuh. Sebelumnya memang pasukan yang berada di dalam benteng sudah kacau balau ketakutan oleh sepak terjang para mayat hidup. Baru saja mereka dikejutkan dan dibikin ngeri lagi ketika mayat-mayat hidup itu secara tiba-tiba saja. Seperti kemunculan mereka tadi, berjatuhan dan mati kembali, seolah-olah tenaga penggerak mereka dicabut serentak dan mereka itu terpelanting semua tanpa nyawa lagi. Bukan hanya para para jurid yang menjadi panik. Bahkan para pimpinannya termasuk kuasa entek yang amat diandalkan oleh para pembesar itu menjadi ketakutan. Tentu saja pemuda ini mengenal ilmu yang menggerakkan mayat-mayat itu dan tahulah dia bahwa ayah dan ibunya juga datang ke benteng itu dan menjadi musuh. Tahulah dia bahwa dia tidak mempunyai harapan lagi untuk melaksanakan cita-citanya memperoleh kedudukan tinggi karena pihak yang dibelanya itu agaknya telah mendekati jurang kehancuran dan kegagalan. Maka dia punam diam berusaha meloloskan diri bersama anak buahnya. Pada saat mereka diliputi kekhawatiran, tiba-tiba saja, dalam keadaan gelap bulita itu, pintu gerbang benteng didobrak dari depan. Terjadilah pertempuran hiruk-pikuk dan kacau balau. Pasukan liupang yang menyerbu mengenakan tanda ikat pinggang putih di pinggang mereka sehingga mereka dapat bergerak dengan leluasa, dapat memberdakan mana kawan-mana lawan. Sebaliknya, pasukan yang mempertahankan benteng yang sudah dicekam ketakutan dan dalam keadaan gugut tidak dapat memberdakan lawan dan kawan, dihantam dan didesak, sebentar saja banyak anggauta pasukan mereka yang roboh dan benteng itu pun jatuh. Semua prajurit pasukan asing dihancurkan dan terbunuh, karena semua prajurit liupang menerima pesan khusus bahwa mereka harus membunuh semua prajurit asing dan boleh mengampuni dan menerima kalau ada prajurit para gubernur yang menakluk dan menyerahkan diri. Belum sampai pagi, pertempuran berhenti dan benteng itu pun jatuh ke tangan pasukan pemberontak.